Gulee! Memang tidak mudah nih. Mau ngasih jamu ke kerbau. Jadi kalau misalnya justru semakin kita mendekat dia semakin sulit. Ini udangnya. Wah! Iya, dapet! Zamrut Katulistiwa dan perannya sebagai paru-paru dunia merupakan bagian yang penting. Tidak hanya meliputi hutan hujan tropis, lahan gambut juga turut menjadi penyedia oksigen. Bentang lahan basah yang terdiri dari timbunan material organik ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan lahan gambut terluas. Total luasan lahan gambut yang mencapai 20,2 juta hektare ini terbagi ke tiga pulau utama, yaitu Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Mengeksplore lahan gambut di Kalimantan Timur, ekspedisi saya kali ini meliputi desa Muara Siran dan juga Muhuran. Tidak hanya mengangkat manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar, saya juga akan menyelami kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lahan gambut. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Di Kalimantan Timur, daerah Kutai Kartanegara sendiri memiliki lahan gambut yang mencapai luasan 236 ribu hektare. Gambut ini berperan besar sebagai penyeimbang iklim. Pekatnya air gambut menghambat pengurayan karbon dari tanaman yang membusuk ke atmosfer. Kelas manutfah yang terdapat pada lahan basah ini juga meningkatkan keanekaragaman hayati dan juga hasil pertanian. Lahan gambut juga menyediakan tempat tinggal bagi beragam biota air termasuk ikan. Inilah yang membuat warga desa Muara Siran dan Muhuran, Kalimantan Timur menggantungkan hidup pada keseimbangan gambut. Terdapat lahan basah seluas 42 ribu hektare di kampung Muara Siran, Kutai Kartanegara. Suburnya lahan gambut ini menjadikan rerumputan tumbuh subur, ekosistem yang tepat digunakan untuk memelihara ternak dengan metode gembala atau lepas liat. Naik ke tinting ramai-ramai bukan untuk mencari ikan, melainkan mau gembala kerbau. Karena kerbau merupakan hewan ternak satu-satunya yang ada di Muara Siran. Ikuti jejak saya, Jejak Patu Alam. Ekosistem gambut Kalimantan Timur yang terdapat di daerah aliran Sungai Mahakam, membuat warga harus mengandalkan perahu untuk aktivitas sehari-hari, bahkan untuk menjembala kerbau. Kandang kerbau terletak jauh dari kampung yang masih dipenuhi area hijau. Memantau kerbau menjadi kegiatan yang rutin bagi penggembala. Karena saya memang orang baru di sini, jadi butuh pengenalan dulu sama kerbau-kerbaunya. Karena ini dari tadi saya coba deketin, masih sulit padahal saya sudah bawa garam. Garam di sini itu fungsinya untuk menjinakan kerbau. Selain untuk mendekatkan diri, kandungan mineral pada garam juga meningkatkan pertumbuhan hewan ternak ini. Selain untuk menjinakan, garam ini juga bisa menjadi vitamin buat kerbau. Hei! Dekat banget ini! Kamu mau? Setiap harinya, kerbau ini dilepas untuk mencari makan. Jadi kami tidak perlu bersusah memberi pakan kerbau apabila digembalakan. Karena memang kerbau itu biasa bergerombol, satu pergi ke sana semuanya ngikutin. Padahal tadi niatnya mau dimandiin dulu. Tapi gak apa-apa, mungkin mereka lapar jadi mau cari makan dulu. Menggembala kerbau yang mencapai 30 ekor ini harus dilakukan beramai-ramai. Hal ini untuk mempermudah proses menggiring kerbau. Kita akan mencoba giring pakai perahu nih. Kerbau rawa ini tidak tahan dengan suhu panas karena minimnya kelenjar keringat. Hewan ini sangat menyukai berkubang atau berendam di air. Ini pagi-pagi gini biasanya memang dia suka makan. Dibiarin aja dilepas gitu aja, gak kita yang kasih. Jadi makanya dia cenderung langsung lari. Ketika kerbau menyeberangi sungai seperti ini, kami harus tetap waspada menjaganya. Sebab tidak jarang, hewan ternak ini justru merusak kebun milik warga. Ya, dia malah kesana. Abang, jaga sebelah sana bang. Ini saya disini standby, mau bantu menyeberangi kerbau. Tapi dia malah lari. Abang, jadi memang kita bagi-bagi tugas nih. Mencar-mencar, biar saling jaga. Oke, pelan-pelan ini kerbaunya mulai nyeberang. Saya jaga dari arah sini. Dibutuhkan kerjasama yang baik untuk dapat menggiring kerbau. Meskipun tidak selincah sapi, menggembalakan hewan ini juga menguras banyak tenaga. Wah, langsung lari dia. Dia akan menemui teman-temannya yang ada di sana. Biar bersatu kembali. Tadi terpisah dia. Setelah dipastikan aman, kerbau akan dibiarkan mencari makan selama seharian. Sembari menunggu kenyang, saya tidak mau ketinggalan mengikuti aktivitas para nelayan di lahan gambur. Potensi perairan lahan basah di sekitaran Sungai Mahakam tidak dapat diremehkan. Setiap tahunnya, penduduk dapat memanen hasil tangkapan sebesar 25-50 ribu metrik ton. Kayanya keaneka ragaman hewani dari peran gambut inilah yang menghidupi kampung nelayan Muara Siran. Umum masih cerah, saya bersama Bukun Nama akan mencari biota perairan sambil menyusuri Sungai Mahakam. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Menyusuri Sungai Mahakam sepanjang 980 km, aliran yang melintasi tiga kecamatan di Kutai Kartanegara, termasuk desa Muara Siran. Di perairan inilah, para nelayan memperoleh kebutuhan sehari-hari. Pas banget nih, sekarang saya berada di kilometer 11. Tuh, ada tulisannya di sana. Jadi nggak cuma di jalan tol aja saya menemui ada petunjuk seperti itu, tapi di Sungai Mahakam juga ada. Jadi dia menunjukkan jarak seberapa jauh kita sudah berjalan menyusuri sungai. Sepanjang aliran Sungai Mahakam, 70 perangkap telah terpasang sebelumnya. Perangkap tradisional bernama bubu ini menjadi andalan para nelayan karena penggunaannya yang terbilang praktis. Jaring berbingkai kotak ini memiliki cara kerja yang sederhana. Dilengkapi dengan lubang masuk yang sempit, ikan atau udang yang terpancing umpan dapat terjebak di dalamnya. Bumbu yang dipasang ini besar. Yah, tapi udangnya mana ini ibu? Ibu, aku dulu ibu. Ini ikan apa? Ikan ini lah. Ini yang ini? Tak tahu itu. Ukuran ikan sapu-sapu ini membuktikan timbunan zat organik dari lahan basah Mahakam masih sangat melimpah. Walaupun ikannya besar nih yang kita dapatkan, tapi ini tuh ikan sapu-sapu atau kalau di sini disebutnya adalah ngengai. Jadi mau dilepas saja. Bunyi langsung aja dibawa gini? Ya. Gak apa-apa ya? Oke. Rilis saja. Ini nih yang didapat ikan nila, tapi nilainya itu gak biasa, dia sangat besar sekali. Tuh, dari ukuran aja tangan saya jauh lebih besar ikannya. Meskipun bukan ikan endemik Sungai Mahakam, nila memiliki ketahanan yang tinggi terhadap asamnya lahan basah Kalimantan Timur. Bungunya mau dimasukin lagi, kita tunggu semalaman. Dan ini nih umpannya, pakai kelapa. Tidak perlu menggunakan umpan hidup, kami cukup menggunakan kelapa sisa. Aroma dari minyak kelapa inilah yang menarik target utama kami, yaitu udang gala. Ini ikannya cukup unik, namanya ikan kapang. Dia memang sering sekali ditemui di sekitaran Sungai Mahakam. Sungainya besar, tapi ikannya kecil. Ini bisa besar juga tapi kan? Oke, ini simpan dulu aja ya Bu. Wah, pas banget nih. Di kilometer sebelah, ini kita dapat udang. Udangnya di sini udang gala. Luar biasa ini nih, yang dari tadi kita cari-cari. Memang jarang banget. Sungai Mahakam menyediakan banyak tempat persembunyian bagi udang gala. Air yang berwarna keruh karena mengandung gambut, mampu menyamarkan warna terang kebiruannya. Nih udangnya. Huh, segini aja udah cukup besar nih. Tapi kata Bu Purnama ada yang lebih besar lagi. Cuma gak apa-apa Bu, ini saya udah seneng banget nih. Dapet udang gala. Terus ini, memang dia uniknya itu di bagian tangannya nih. Capitnya ini warna biru. Birunya juga biru terang banget. Ini masih segar banget nih. Pasti dimasak enak banget ya Bu. Oke, kita simpen. Itu di dalam masih ada dua lagi. Udang gala berukuran besar, banyak ditemui di sungai dengan aliran air yang tidak terlalu deras. Beruntung sekali akhirnya saya dapat udang galanya. Abis ini udang gala dan juga ikan-ikan akan diolah menjadi olahan yang istimewa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualan. Puas sekali kami membawa hasil tangkapan berupa udang gala. Penghuni sungai mahakam ini merupakan incaran para nelayan karena harganya yang tinggi. Ini sekarang udang-udangnya sudah siap untuk dimasak. Tapi kalau ikan, ini nanti akan dijual makanya mau dibersihkan terlebih dahulu. Ini kita masak apa Bu? Sayur asam. Sayur asam. Sayur asam pakai udang, mantap. Meskipun berukuran besar, membersihkan kotoran udang galah tidak sesulit membuka cangkang lobster. Cangkang udang galah lebih lunak karena minimnya kandungan mineral di air tawar. Di sini setiap masak untuk menggantikan rasa asam biasanya pakai belimbing. Nah di sini namanya belimbing papan. Ini mau dipotong dulu kecil-kecil. Udang dimasak terlebih dulu hingga matang. Kemudian masukkan bahan-bahan lain dan bumbu sederhana. Ini dari aromanya sudah menggugah selera. Mau diambil dulu udangnya muser sekali. Ini dia sudah berubah warna. Sudah siap untuk dimakan. Saya mau kuahnya Bu, kayaknya enak. Ini rasa dari dagingnya itu masih original, masih ada manis-manisnya. Terus aroma kunyitnya juga khas dan ada asamnya tadi dari belimbing. Enak banget. Cuma memang tekstur dagingnya itu tidak lembut. Dia masih kenyal, bahkan agak susah untuk dikunyah. Jadi harus lama kunyahnya. Tekstur kenyal yang dimiliki udang seperti ini justru menandakan kesegaran udang. Semakin lembek, semakin buruk kualitasnya. Karena telah menyerap banyak air. Keberadaan lahan gambut ini sangat terbukti. Kelihatan nih dari hasil perlahirannya. Ini tuh bisa dibilang lobster-nya sungai mahakam. Rasanya juga nggak kalah enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum hari mulai gelap, saya harus bergegas kembali menggembala kerbau. Hewan ternak ini harus dipastikan tidak mengembara terlalu jauh agar mudah dimasukkan kembali ke kandang. Setelah kerbau dipastikan kenyang, kondisinya juga harus tetap diperhatikan. Ini kerbaunya sekarang sudah berkumpul semuanya di kandang. Dan setelah ini, saya akan membuat ramuan tradisional untuk kerbau-kerbau yang memang kondisinya kurang sehat. Ramuan ini terbuat dari bahan sederhana. Hanya terdiri dari air dan gula merah yang dicairkan. Pemberian asupan seperti ini mampu merendahkan gangguan pencernaan pada sapi. Selain itu, dengan rutin mengonsumsi air gula, nafsu makan dan bobot kerbau diharapkan semakin meningkat. Memang tidak mudah nih, mau ngasih jamu ke kerbau. Karena dia juga sangat pekas sekali terhadap gerakan. Jadi kalau misalnya justru semakin kita mendekat, dia semakin sulit. Tuh, makin rusuh di belakang. Cara beternak di setiap daerah memang berbeda-beda. Sekarang saya sudah mengikuti rangkaian kegiatan gembala kerbau di Muara Sirang. Ikuti jejak saya, jejak batualan. Iya, dapet! . Hmmmm, man patuhi...